Intro Ternyata udah mulai ya? Oke, kalau gitu kita akan melanjutkan video sebelumnya yang udah disampaikan oleh Lia Halim mengenai bagaimana penulisan sebuah skrip. Sekarang giliran saya ya, Kamedia Radisti, yang saat ini akan membahas mengenai pentingnya kesan pertama di dalam public speaking. Kalau kita bicara kesan pertama, aka verse impression, oke, berarti ini biasanya adalah saat kita berkomunikasi dengan seseorang, maka Anda harus menampilkan kesan pertama yang hangat dan dapat dipercaya. Hmm, contoh. Saya beberapa tahun yang lalu, masih loh punya kesan pertama yang jutek banget. Karena apa? Kalau lagi serius, wajahnya tuh bisa... Hmm, udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan juteknya? Maksudnya, seringkali saat kita gak tahu ada orang yang memperhatikan kita, kesan yang tampil di dalam diri kita dan terasa dan keluar dari diri kita adalah kesan yang justru negatif. Nah, tahukah Anda bahwa kesan pertama ditangkap oleh lawan bicara selama kurang dari 8 detik? Hmm, singkat sekali ya? Ya, benar. Kurang dari 8 detik. Maka, banyak orang yang mengira bahwa kesan pertama dilihat ketika seseorang mulai berbicara. Padahal, pada kenyataannya kesan pertama sudah dapat ditangkap oleh lawan bicara kita sesaat ketika adanya kontak mata. Wow. Bahkan, hal itu tentu saja sebelum kita memulai pembicaraan sekalipun. Maka, saat kita akan berbicara di depan publik, harus dipastikan bahwa kita memiliki kesan pertama yang sangat positif. Nah, ini caranya bermacam-macam. Kalau kita bicara untuk menampilkan kesan pertama yang positif, berarti berhubungan ya dengan bagaimana kita menampilkan ekspresi yang ada di wajah kita. Bayangkan, bahwa semua mata tertuju pada Anda. Jadi, saat Anda akan memastikan kesan pertama Anda tampil di publik adalah kesan yang positif, yang harus kita lakukan adalah tetap menjaga ekspresi wajah kita juga positif. Ini salah satu tips yang bisa saya kasih. Maka, mulailah dengan tersenyum. Sehingga saat kita tersenyum dan senyumnya tulus, maka saya yakin dan saya percaya kesan pertama yang muncul di publik adalah kesan yang hangat. Dan kemudian, kita harus mempersiapkan diri terhadap apa yang akan kita sampaikan di depan publik sehingga publik kita bisa mempercayai siapa diri kita. Nah, tentu saja untuk bisa menunjang kesan yang hangat dan bisa dipercaya selain bagaimana ekspresi wajah kita, tentu kita juga bisa untuk menunjangnya dengan total vokal yang Anda produksi. Total vokal atau nada suara memiliki peran dalam kesuksesan seseorang ketika menyampaikan pesan saat berbicara di depan publik. Sebagai komunikator, maka nikmatilah nada atau intonasi suara Anda dan cermatilah iramanya. Kita harus menunjukkan bahwa diri kita bersemangat sehingga pesan yang disampaikan akan mengalir dengan jelas dan menyenangkan. Contoh nih, saat kita akan menyapa seseorang Hai, apa kabar? Ekspresi tidak disiapkan, maka seringkali nada atau intonasi suara kita pun menjadi tidak siap sehingga bisa jadi kita terdengar dan terasa tidak hangat di depan publik. Contoh yang kedua, Hai, apa kabar? Maka ekspresi kita sudah menampilkan ekspresi yang jauh lebih hangat sehingga orang lain yang kita ajak untuk berkomunikasi juga bisa merasakan hal yang sama. Mereka menangkap kesan yang positif dari diri kita. Sehingga Anda bisa berbicara dengan kind tone. Jenis kind tone ini adalah nada atau intonasi suara yang ramah dan tidak mengintimidasi. Tipe suara ini dapat membuat lawan bicara Anda merasa nyaman. Jadi, memulai kapan? Yuk, hai, apa kabar?